Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Anifwa Mili Guys tempat ini adalah Tempat-tempat kerja aku Di bawah nih ya di apartemen bawah Ya guys mungkin kalian juga pengen Penasaran keindahan kayak apa Dan sebagus apa ya guys Saya pengen kalian tunjukin Dan habis itu nanti aku akan Bikin video apa sih Hari ini itu ya guys Oke guys ini jadi Di belakang apartemen Saya apartemen Yang tempat aku kerja ya guys ya Nah disini tuh di bawah guys Di bawah Nah disini tuh bawah Sangat bersih ya guys ya Bersih Dan disini tuh Teman kecil lah guys Kalau duduk-duduk ngopi-ngopi Ngajak anak kecil Atau ngajak aman Di segelang ini juga boleh guys Dan disini tuh di bawah ya guys Dan disini itu Apa guys nanti aku akan Kasih tau kepada kalian Disitu tuh ada apa Nanti aku tunjukin kepada kalian Dan Inilah guys Keindahan Gak terlalu tinggi banget guys Tingginya 15 lantai ya guys Saya suka Kerja di apartemen Karena tempatnya Persih ya guys Nah ini guys Sangat Sangat bersih ya Karena tadi Pagi habis dipersihin ya guys Nah itu guys ya Jadi Pemandangannya sangat indah Di bawah tanah ini Di bawah tanah Di bawah ya Ini di lantai satu ya guys ya Kalau aku di lantai dua Jadi ini lantai satu Bagus pemandangannya Menurut saya guys ya Oke Akan aku Kasih tau Mau apa Video ini Mas Oke guys Di dalam video ini Aku mau kasih tau pada kalian Atau mau sharing pada kalian Bahwa Cara membuang sampah Di apartemen itu Sangat berbeda Dengan yang di jalanan itu guys Maksud aku di jalan itu Ada ketang Nunggu di jalan ya Nunggu di jalan Sama di apartemen itu Sangat berbeda ya Banget ya guys Kalau di jalan itu Memang Disitu ada Dua bagian ya Satu mobil Untuk mobil yang Biasa itu Yang sampah ada Dan juga ada Sampah basah ya Sampah basah juga Dipisahin Dan juga ada Weso Weso itu Apa namanya Botol-botol itu Ada mobilnya sendiri ya guys ya Itu yang Kalau mobil Biasa Kalau di apartemen guys Aku mau kasih tau banget Itu sangat berbeda Kalau di apartemen itu Harus dipisah guys Dipisah Ini Untuk yang Apa Sampah kering Ini sampah basah Dan ada botol Ada Kertas Ada kaleng Itu semuanya dipisah Kalau di apartemen guys Kalau sampai kita melanggar Peraturan itu Nanti kita dapat Denda guys Karena apa Karena di kamera pun Tetap ada Dipasang kamera ya Di Apa namanya Di tempat sampai itu Harus dipasang kamera Tetap dipasang kamera guys Jadi kalau kita Yang melanggar itu Siapa yang melanggar Jadi Satpam itu Tau guys Gitulah Karena di negara Taiwan itu Negara maju guys Jadi Apa Sampah-sampah itu Dipisah Dipisah Kayak botol Kertas Suma itu Dipisah Karena itu Nanti diproses lagi Diproses Diproseskan Di pabriknya Kan juga ada Pabrik sampah Itu kan juga ada Ada kan Ada Saya pernah lihat Kalau mobil sampah Oke Saya ingin kasih tahu Gimana tempatnya Cara membuang sampah itu Kok dipisah-pisah Maksudnya gimana guys Oke Saya mau tunjukin kepada kalian Let's go Oke guys Sekarang aku mau tunjukin kepada kalian Gimana Saya Kalau membuang sampah Ya guys ya Ini Kalau kita Membuang sampah itu Disini guys Hmm Tara 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 guys Tara guys Jadi disini Kalau kita Mau membuang sampah ya guys Oke Aku kan perjelasin Semuanya guys Satu Satu Jadi disini itu guys Ini khusus untuk Botol Ini yang botol Waktu botol Apa ajalah Yang penting Untuk yang beling Ya ini Beling Yang beling botol Botol Atau yang beling Ya guys ya Yang botol Atau yang beling Ya Terus yang ini Buat sampah Basah guys Tapi ini di kulkas Biar tidak Bau guys Ini Ini basah Kalau tidak percaya Ini Kasih tahu ya Ini basah Dan yang Dan yang ini guys Yang gede ini Yang gede ini Untuk sampah Misalnya kita punya Baju Tisu Semuanya Maksudnya Dibukang sini guys Ya Disini Tepatnya Disini Dua ini ya Jadi dipisah Dan disini guys Disini itu Sudah kasih Tulisan Atau gambar Disitu Diterangkan Bahwa ada Botol Botol Yakul Aqua Sabun Terus Apa itu Namanya Minuman apa Itu harus Dibuang disini ya guys Kita harus Dibuang disini Dan yang disini Dan yang disini Itu Ini Ini Bang sampah itu Kalau kita beli Pingkan Atau beli sarapan Itu telur Apa Apa tempat telur Itu ya Terus Yang Pingkan Ya Pingkan Atau tempat apa Yang kayak plastik Itu ya guys Jadi dibuang disini Dan disini Ini Untuk kertas Ya disini Untuk kertas ya Yang ini tuh Kertas Khusus Kertas Jadi kalau kita Makan pentang Kertas bisa Masukkan disitu Dan yang ini Dan yang ini Itu guys Itu kan ada Gambarnya Ini ada gambarnya Berarti itu Khusus Kaleng Kalau kaleng Pun juga Dipisah Tidak boleh Dicampur Disini pun Juga kertas Kalau disini Semuanya Sudah dipisahin Dipisahin Semua Jadi nanti Tempat Apa Kayak Keling Servis ya Keling Servis ini Nanti kita Dipisah-pisahin Kayak gini Nanti tinggal Nunggu Ada pengambilan Tempat sampah Ya guys Jadi begini Jadi tempatnya Gini Dan ini Ada tempat Kecil ini Biasanya Kalau kita Buang sampah Yang basah Itu plastiknya Tidak boleh Dibuangin Disitu guys Harus Dibuang Yang tempat Kecil ini Harus Tempat Dibuang Kecil ini Tidak boleh Dibuang Situ Kalau kita Melanggar Ganti kita Kena Dengan Jadi sini Juga Disediakan Tempat Cusi Ya guys Tidak Cuci tangan Atau Apa Itu ya Jadi beginilah Guys Di taiwan Di taiwan Di apartemen Tempat Apatemen Itu Kalau Buang Sampah Kita Harus Dipisah Tidak Boleh Dicampur Tidak Boleh Dicampur Beda Sama Dengan Yang Pake Mobil Itu Beda Banget Disini Jadi Dipisah Jadi Biar Kelihatan Rapi Walaupun Tempat Sampah Pun Kita Harus Bersih Dan Tidak Jorok Jadi Tetap Bersih Nah Oke Guys Tadi Itu ya Menurut Kalau Buang Sampah Di taiwan Jadi Kalau Di apartemen Sama Yang Di Tempat Mobil Mobil Sampah Itu Sangat Berbeda Banget Karena Taiwan Itu Negara Maju Jadi Tempat Sampah Sampah Itu Harus Dipisah Dipisah Karena Itu Pun Bisa Dijual Lagi Karena Negara Taiwan Itu Negara Maju Jadi Sedikit Dikit Uang Jadi Sampah Pun Juga Bisa Mendapatkan Uang Bisa Dijadikan Uang Ya Guys Ingat Sampah Bisa Dijadikan Uang Kok Bisa Dijadikan Uang Iya Karena Botol Kertas Kaleng Itu Bisa Dijual Lagi Habis Dijual Nanti Ada Pabrik Jadi Nanti Diolah Lagi Untuk Apa Lagi Jadi Proses Lagi Jadi Nggak Lampai Jadi Nggak Badir Kalau Jadi GKS Kalau Mbak Atau Mas Yang Masih Di Indonesia Mau Ke Taiwan Itu Harus Kita Kalau Buang Sampah Kita Harus Buang Tempat Sampah Itu Pada Tempat Tidak Boleh Sembarangan Maksudnya Kalau Botol BOTOL Kalau Bisa Plastik Kalau Ada Tempat Sampah Pasalnya Kita Tinggal Taruh Aja Soalan Taiwan Itu Kalau Kita Sebenarnya Didenda Jadi Menurut saya Peraturan Buang Tempat Sampah Di Taiwan Sangat Bagus Karena Tempat Sampah Pun Bisa Jadikan Uang Jadi Semua orang Tidak Tidak Sampah Sampah Disimpan Nanti Bisa Dijual Buang Sampah Bisa Memang ada caranya, cara membuang sampah di apartemen itu sangat berbeda sama dengan mobil kuning itu ya guys ya. Jadi itu menurut saya, kalau menurut kalian saya tidak tahu, karena setiap orang itu punya keahlian jidih dan punya keperbedaan sendiri-sendiri ya guys ya. Oke guys, video dari saya hari ini cukup sekian. Begitulah cara membuang sampah di apartemen ya guys ya. Jadi itu yang saya bisa jelasin kepada kalian, mungkin ada yang lebih paham lagi dan lebih jelas lagi, mungkin ada, tapi mungkin itu aku hanya bisa, hanya segitu aja ya guys ya. Oke jangan lupa ya guys, di like, komen, dan di subscribe, bila perlu di share ya guys. Oke guys, sekian aja video dari saya. Bahwa hari ini saya menjelaskan kepada kalian cara membuang sampah di apartemen ya guys. Jadi buang sampah di apartemen itu sangat berbeda dengan yang di jalanan ya guys. Mungkin saya bisa menjelaskan seperti itu. Mungkin di tempat yang lain mungkin tidak sama ya, tapi yang di tempat aku itu aku jelasin seperti itu ya guys ya. Jadi setiap orang menjelaskan mungkin berbeda-beda ya guys ya. Tolong tapi kalau ada yang salah ya tolong di maafin ya guys ya. Oke ya guys, yang suka dengan video saya jangan lupa di like, komen, subscribe, dan di share ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, jangan lupa ya tombol aktifkan lonceng, tombol loncengnya ya guys. Biar ada video yang baru, kalian bisa tahu video apakah yang bisa aku sharing kepada kalian. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu bersenyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.